Kabar terkini dari Pratama Arahan terkuak ke publik. Sebelumnya banyak yang mengkhawatirkan kondisi dari pemain muda timnas Indonesia ini imbas isu selingkuh istrinya Aziza Salsa. Kabar Pratama Arahan ini terkuak melalui sebuah unggahan yang viral di TikTok. Dilansir pada Senin 26 Agustus 2024, Pratama Arahan terpantau sedang berada di ruang pengganti yang diduga milik Swan FC, klub sepak bolanya saat ini. Bukannya latihan, Arahan justru diajak untuk bersenang-senang bersama kedua rekan satu timnya. Arahan memamerkan bakatnya dalam menari dan membuat konten. Berdiri di posisi paling kanan, Arahan tampak begitu ahli dalam bergoyang. Rot wajah bahagianan senyumnya juga terpatri dari suami Aziza Salsa ini. Kondisi Arahan yang tampak bahagia usai ramenya isu perselingkuhan sang istri itu membuat publik rame berkomentar. Ada yang memuji daya tahan mental dari seorang Pratama Arahan. Oke, Arahan tidak galau, komentar seorang warganet. Mental Arahan kuat banget, ujar warganet yang lainnya. Saking berantakannya Arahan, rela jadi apapun untuk menghibur diri sendiri, tambah warganet yang lainnya. Sementara itu, Aziza Salsa telah mengambil tindakan atas isu perselingkuhan yang menyeret namanya. Istri Pratama Arahan itu memutuskan untuk melaporkan penyebar hoax yang menyeret namanya ke baris kemkolri. Terima kasih telah menonton!